Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bahas ini ya, PQH.CTF yang spesialer. Ini saya udah masuk. Saya exit dulu. Oke, passwordnya adalah ini. Oke, paste to selection. Disini sejujur saya rada sedikit pusing sebenarnya. Makanya saya buka dua word up. Ini word up yang sederhana. Yang ini yang bikin saya banyak belajar sebenarnya. Nanti saya kasih coba jelasin dua-duanya. Oke. Disini kalau kita tap-tap, dia langsung muncul komen-komen yang bisa kita pakai. Jadi kan kalian tahu, kalau kita tap, kita bisa tahu apa yang kita pakai. Nah, kalau kita list, nggak ada. Jadi di komen yang bisa kita pakai itu apa? Ini ada semua disini. Nah, disini kalau kita cd, ya kita cd, tap. Nah, kita punya file abra ala sim. Oke. Nah, permasalahannya kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Nah, disini kalian bisa pakai ini nanti. Buka satu-satu di echo. Karena disini kita punya echo. Ini saya bikin dua tab aja lah. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ada clear nggak? Oh, nggak ada. Oke. Nah, berarti kita cd, kita buka satu-satu. Ini yang merepotkan. Thrill pun nggak ada disini. Thrill pun nggak ada. Oke. Jadi kalian bisa masuk satu-satu, misalkan abra. Kemudian kalian cd, tap. Nah, ini ada bintang semua kan. Nah, disini kalian bisa menggunakan echo. Echo. Ini. Oke, dolar. Dolar. Kayaknya bisa langsung bintang lah ini kayaknya. Dolar. Nah, dolar. Surit-surit. Ini variable. Dimasukkan ke variable. Kita masukkan. Seperti ini. Karena ini ada dua ya. Strap bintang. Kayaknya bisa seperti ini deh. Tutup kurung. Tutup kurung. Coba kita enter. Ambigunitas. Soal ini... Hmm... Berarti nggak bisa ya kayak gitu ya. Titik bintang. Oh... Nggak bisa redirect kayak gini ya. Berarti dia harus kayak gini ya. Kadabra. Oke. Kadanil. Langsung bisa dua nggak? Oke. Dia harus satu-satu berarti. Nah, ini merepotkan. Oke, oke. Ini merepotkan. Kenapa? Karena kita harus bukanya satu-satu. Nah, letak filenya. Kita bisa CD mundur ke belakang. Kita PWD. Sekarang ada di sini. Kita CD tab. Nah, dia letaknya ada di ala. CD. Ala. CD. Tab. Kita punya dua file. Kazam dan mode. Ala Kazam kayaknya. Kemudian kita bisa pakai echo. Seperti ini. Kita pasang dollar. Dollar. Ini pipeline kita masukin ke dalam. Jadi ke dalam variable ini. Ini cara masukinnya. Oke. Ini buat masukin. Kita pakai Kazam. Sudah text ya. Oke. Seperti ini. Oke. Kita dapet flag-nya. Tapi yang menarik di sini. Ada yang ngejawab dengan komen alias. Nah, ini dia. Dan saya riset misalnya kayak gini nih. Saya sebenarnya pengen tau aja. Copy. Nah, ini. Paste. Jelaskan. Saya banyak pakai chat GPT ya. Mereka ceknya. Nah, dia bikin alias itu kan buat kibana kita bikin komen yang baru kan. Sedangkan di sini. Ini. Tab. Apa. List gak ada. Kita bisa bikin list. Jadi. Bagian ini. Buat nge-print. Mana nge-print ya. Semua file yang dimulai dengan titik. Nah, ini. Titik. Ini. Titik. Jadi, kalau kalian tau kan list itu ada yang misalkan kayak gini nih. List. Ini kan. Nah, kalian kalau misalkan ls-min la. Dia ada yang dimulai dengan titik kan. Nah. Ini yang di-hidden dari linux. Nah, dia buat nampilin yang di-hidden dengan linux. Kemudian ditambahkan dengan done. Done. Berarti dua-duanya harus di-print. Print juga. Disambung. Done. Yang ini. Semua file directory. Misalnya ini yang tidak dimulai dengan titik. Karena dia pengen bikin dua-duanya. Gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai comment ls. Paste selection. Nah, disini saya banyak belajar dari situ. Nah, disini kita bisa pemen list. Tep. Seperti itu. Jadi. Solve dari dia. Itu menarik sekali. Kenapa? Karena dia. Karena dia tahu ada alias. Dia bakal bikin seperti ini. Jadi, printf. Kayaknya ini bisa di-jalanin deh. Printf bisa nggak? F. Oh. Printf ada nggak? Oke. Ini satu. Berarti dia bisa pakai ini juga. Printf. Nih. Nih. Oke. Oke. Nggak ada. Tapi yang nggak tanpa titik kayaknya ada deh. Printf bintang. Ini bisa kita pakai. Jadi, kita bikin comment alias. Disini juga ada printf. Jadi, kita nggak perlu pakai comment alias rupanya. Kita cukup tahu apa yang pengen kita cari. Nah, selanjutnya dia juga punya comment buat cut. Jelaskan. Jelas kan. Oke. Di comment cut ini. Ini kan alias cut. Ini adalah well. Well ada bakti well disini. Oke. Ada well juga. Buat looping. Bakti memang di book. Apa? Di CTF ini. Kita dikasih banyak. Banyak cara sih buat. Bank aksesnya. Kita bisa pakai. Seperti yang tadi. Kita bisa pakai echo. Atau kita bisa pakai printf dengan well. Nah, makanya yang bisa saya lihat ketika cari write up. Yang menarik itu adalah. Malahan yang ini. Kenapa? Karena kita dikasih pilihan gitu. Nah, disini. Cut ini buat membaca well. EFS ini adalah internal file separator. Menjadi kosong. Jadi. Tidak akan dipisahkan oleh spasi tab dan karakter baris baru. Ini membantu mempertahankan spasi awal. Dan akhir dari baris yang dibaca. Jadi ini buat membaca line-nya. Seperti itu. Nah. Do echo line. Variable line itu yang mana? Ini dia. Oke. Seperti itu. Kita copy. Kita paste. Oh sorry. Kita connect. Connect lagi. Oh udah. Gak lagi. Running. Oh abis ya. Waktunya habis kita restart dulu. Tunggu sebentar. Kita login lagi. Yes. Kita masukin password. Oke. Nah ya. Disini kita butuh. Ini. Ini. Buat cut-nya. Jadi kalau. While in line. Do echo line. Cara bacanya itu adalah. Dimasukkan lagi. Kedalam variable line. Do. Sebenarnya ini kalau kita buka di code-nya. While. Read line. Dibaca. Line-nya dibaca. Jadi dalam satu file. Jadi di file yang kita baca. Kan cut itu buat. Buat. Buka file kan. Baca file. Jadi read. Sampai. Line. Min R ini kayaknya yang lain terakhir ya. Oh. Baris. Kemudian. While. Ini. Sampai akhir line. Do. Echo line. Berarti ini dimasukin ke variable line. Don-don ini buat. Anu kayaknya. Oke. Dimasukin ke. Cut nanti. Kedalam file-nya. Jadi. Ini. Parameter. Parameter yang diselanjutnya dimasukkan ke dalam sini. Oke. Seperti itu. Coba kita cek. Ini saya kasih. Contohnya. Nah. Nah. Ini cut. Comment cut. Itu adalah. Ini kan. Begin end-nya. Don ini. Buat masukin file-nya. Jadi misalkan kita. List ada enggak? Oh belum. Saya bikin list ya. Saya copy list. List. Oke. Ala. Oke. Oke. Nah lihat. Cara baca ini ya. Nih. Kalau misalkan cut. Cut misalkan kazam. Kazam. Bakti ini masukkan. Jadi. Parameter pertama. Ini dimasukkan ke dalam file ini. Dibaca. Sampai baris terakhir. Kemudian dicetak. Dimasukkan ke variable-land. Min end ini kayaknya. Tunggu. Ke atas. Bawah. Min end. Bagian ini memastikan bahwa loop. Berjalan sampai tidak ada lagi baris yang dapat dibaca. Oke. Makanya fungsinya seperti itu. Jadi dimasukkan. Kalau kita cut. Muncul. Jadi ini buat baca terus-terusan. Seperti itu. Oke. Yang menarik dari write up. Yang ini tadi. Jadi penjelasannya seperti itu. Oke. Kita coba. Ini sih. Jujur saya agak sedikit repot juga sih. Dengan dengan. Ini karena saya jarang pakai. Kalau pakai cut. Ya pakai cut aja. Nggak pernah. Bikin-bikin yang lain. Tapi dengan baju LR CTF ini. Banyak yang bisa saya tahu. Oke. Saya rasa cukup sekian. Buat pembahasan. Specialer. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.